Rencana pengetatan di pintu masuk disampaikan oleh Kapolresta Pontianak. Menurutnya, upaya pengetatan merupakan inisiatif pemerintah menyusul surat edaran Satgas COVID-19. Dalam praktiknya di lapangan, kepolisian termasuk di antara pihak yang nantinya akan melakukan pengawasan. Penjagaan akan dilakukan di sejumlah titik seperti pintu masuk Pontianak di Batu Layang, Sungai Ambawang, dan Kubur Raya. Pengetatan dilakukan dalam rangka mencegah lonjakan kasus COVID-19 di masa Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Kemudian yang kita persiapkan, kami kemarin sudah koordinasi dengan Bapak Wahli Kota, bahwasannya di batas-batas kota, nanti di Batu Layang dan Ambawang. Nanti akan kita siapkan pos dalam rangka yang kita antisipasi. Baik yang keluar maupun yang masuk, akan kita laksanakan rapid antigen. Dari pemerintah kota sudah menyiapkan sekitar Rp10.000 untuk diambil sampel bagi warga Pontianak yang niatnya akan keluar dan yang pastinya akan masuk ke Pontianak.